Setidaknya empat orang tewas di Provinsi Kuangtung, China Selatan ketika banjir besar membanjiri kota-kota setelah hujan yang memecahkan rekor. Provinsi yang pernah dijuluki sebagai pabrik dunia ini rawan terhadap banjir musim panas. Penduduk setempat mengatakan mereka khawatir mengenai banjir yang datang lebih awal dari biasanya dalam beberapa tahun terakhir. Di masa lalu banjir jarang naik ke titik ini, setidaknya banjir dikeringkan. Rekaman dari kamera keamanan menunjukkan sebuah jembatan runtuh ke sungai di bawahnya pada hari Sabtu. Hujan deras juga melanda sungai, saluran air utama, dan waduk setempat pada hari Minggu, memicu banjir dan tanah longsor. Media negara China melaporkan bahwa empat orang tewas di dua kota terpisah di Provinsi Kuangtung. Tidak disebutkan kapan atau bagaimana mereka meninggal. Kedua kota tersebut termasuk daerah yang paling parah dilanda hujan lebat berkepanjangan yang dimulai akhir pekan lalu. Pencarian sedang dilakukan untuk mencari 10 orang lainnya yang hilang. Pada hari Senin, sekitar 110 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi. Sekitar 26 ribu orang berada di tempat perlindungan darurat. Kota besar di provinsi itu, Kuangzhou, mencatat curah hujan kumulatif sebanyak 24 inci pada bulan April, tertinggi sejak pencatatan dimulai. Otoritas cuaca China memperpanjang peringatan hujan badai hingga selasa malam. Terima kasih telah menonton!